Halo semua, selamat datang di channel Mas Wan ID. Karena masih banyak saja nih pertanyaan cara register akun Dragoness M Classic. Nah, di sini Mas Wan akan menjelaskan kembali nih, step by step-nya. Semoga cepat dipahami nih. Oke, untuk yang pertama, kalian harus join Discord official Dragoness M Classic. Nanti linknya ada di deskripsi atau bisa cek di kolom komentar bagian disematkan ya. Oke, yang kedua, PM salah satu admin yang ada di Discord. Bisa PM admin kucing ataupun mirah. Jangan PM admin topu. Nah, dan ketentuannya itu sebagai berikut. Satu, gunakan email dan nomor telepon yang aktif. Nah, maksudnya ini supaya kalian itu kalau mau reset password atau ganti password, nanti enak ada kode konfirmasinya melalui email. Oke, nomor dua, email yang sudah pernah digunakan untuk registrasi tidak akan diproses. Nah, maksudnya jika kalian itu pernah mendaftar sebelumnya lewat website Dragoness M Classic menggunakan email yang sama tidak akan bisa diproses. Jadi, gunakan email yang baru atau berbeda. Oke, nomor tiga, ID tidak dapat menggunakan simbol. Nah, jadi ID itu biasa saja. Kayak nama misalkan Maswan Ganteng ya, cukup gitu saja. Oke, nomor empat, hindarin menggunakan spasi yang banyak untuk meminilai mahasisir kesalahan saat login nanti. Ya, kayak nomor tiga sih. Menggunakan ID itu, membuat ID itu biasa saja. Jangan terlalu banyak variasi kan. Oke, nomor lima, satu pengguna Discord hanya bisa mengdaftarkan satu akun. Oke, itu untuk menghindarin pertuyulan. Oke, nomor enam dan terakhir, chat salah satu admin. Jika kalian mengirim ke lebih dari satu admin, maka akan dianggap sebagai akun tuyul dan registrasi tidak akan diproses. Nah, ini DM salah satu admin di sini. Admin Kucing ataupun Mira. Jangan di-spam ini chatnya, nanti tidak di-bales. Nah, ini Maswan kasih contoh sedikit lah. Misalnya kalian bingung, gimana sih cara PM adminnya atau kata-kata yang sopan lah ya. Nah, ini Maswan kasih gambar. Nah, untuk yang ketiga, setelah kalian dikasih password oleh admin, ID-nya akan aktif maksimal menunggu 12 jam. Tapi, Maswan aja, satu jam kemarin udah bisa nih, udah bisa login. Tapi maksimal 12 jam ya, ya antri maksudnya. Setelah 12 jam, baru bisa digunakan. Jadi, misal kalian sudah dikasih password nih dan tidak bisa login, harap bersabar dulu. Tunggu ID-nya aktif. Oke, yang keempat nih. Apa saja yang akan didapat jika kita membuat akun lewat admin Discord? Nah, ini nanti Maswan kasih tambah juga lah ya. Nah, ini lumayan banyak coy, reward-nya. Oke, Maswan jabarkan satu-satu ya. Pertama, nanti mendapatkan best family title. 15.000 diamon, 5.000 dragon coin, 40 poch jadi level 7. Brickness Custom Pack, dan yang terakhir Sakura Wings. Nah, cukup menarik kan? Reward-nya akan dikirim jika kalian sudah mencapai level 15. Misalnya, jika udah level 15, tetap belum dikirim oleh sistemnya, coba kalian naikkan level-nya sampai level Cupside ini. Kalau per video Maswan ini dibuat level 45, coba naikkan ke level 45 terlebih dahulu. Oke, ini Maswan kemarin udah bikin kan sama admin kucing untuk membuat akun tutorial kan? Akun tutorial untuk menjelaskan ke kalian. Oke, kita cek dulu ini ke in-game. Oke, kita masuk dulu. Nah, ini Maswan masih level 15 sih. Namanya akunnya aja, tutorial DNMC. Oke, kita masuk nih ke game. Nah, di sini Maswan masih di level 15. Baru aja kelar leveling sih. Baru aja kelar leveling. Oke, nah kita cek di inventory nih. Ntar, tapi dikit. Apa saja di dapat. Nah, kita cek di tas. Nah, ini Maswan udah digunasi. Udah digunakan Dragon Coin-nya. Jadi sisa 4.300. Nah, untuk yang pertama itu reward-nya titel kan? Best Family Titel. Nah, ini titelnya cuy. Medeli keluarga besar. Oke, kita aktifasi aja. Oke, yang kedua tadi 15.000 diamond. Mana nih? Nah, ini kantongnya. Kita buka aja semua. Ini kan ada 150 kantong. Per kantong itu isinya 100 diamond. Kita buka. Mendapatkan berlian 15.000. Oke. Yang ketiga itu 5.000 Dragon Coin. Ini cuy. Tapi Maswan udah gunakan sedikit kan untuk ganti nick. Yang keempat itu mendapatkan 40 poch. Jadi level 7. Nah, ini cuy. Nah, level 7. Kita buka aja ya. Udah enak lah. Untuk yang baru bikin akun itu enak cuy. Udah dapat level 7. Udah ada bekal lah. Udah ada bekal untuk nge-nest. Oke. Selanjutnya mendapatkan brightness costume pack. Nah, ini cuy. Paket costume brightness. Oke, kita buka ya. Oke. Dan dapat juga kupon ya. Habis itu sakura wing. Apakah sakura wingnya? Nah, sakura wingnya disini cuy. Nah, ini cuy. Oke, kita pakai semua ya. Kita pakai set dulu. Kita pakai. Sakura ya. Sakura. Habis itu kita aktifasi dulu. Biar keren cuy. Aktifasi. Nah, oke. Oke. Kita pulang. Ini. Disukup. Nah. Oke. Pinky ya. Nah, kira-kira begitu lah reward yang kita dapatkan jika kita membuat akun baru lewat admin di Discord. Mendapatkan 15.000 diamond dan lain-lain. Nah, ini juga ada email baru. Ini apa sih ya? Hmm, ada Bansos sih. Bansos buat boss. Oke, kita terima dulu. Nah, jadi 17.000 sih. Nah, dapat Bansos lagi sih. Oke. Oke, mungkin segitu aja sih. Tutorial cara register akun Dragones M Classic terbaru. Jika kalian masih ada kebingungan, boleh dilempar di kolom komentar nih. Apa yang masih dibingungkan atau bisa mampir di live streamingnya Mas One setiap malam. Oke, semua. Makasih yang telah mendengarkan sampai di titik ini. Jika ada saran, kritik, ataupun konten yang harus Mas One buat. Silahkan lempar di kolom komentar. Akhir kata. Bye. Iklan dulu nih, cuy. Sekarang Mas One membuka jasa regbear nih. Atau Midman siap melayani transaksi game apapun. Dari Dragones, Genshin Impact, Dota 2, ataupun Paloran. Ataupun game-game yang lagi populer sekarang. Dari game mobile ataupun game PC, Mas One siap bantu nih. Jadi, tidak hanya Dragones ya. Jadi, jika ada yang butuh bantuan, bisa langsung hubungi kontak Mas One di bawah. Bisa lewat Discord ataupun nomor WA. Terima kasih semua. Sehat selalu. Jangan semangat. Tetaplah berputus asa. Bye. Sub indo by broth3rmax